Intro Oke halo guys kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain PES 2020 berhasil masterlay kita dan Melawan kita hari ini di Piala Dunia 2022 itu adalah Belgia Dan seperti yang kalian lihat ini Belgia squadnya lumayan kuat Sebenernya kalian bisa lihat nama-nama seperti Eden Hazard Kemudian Torgan Hazard juga Kemudian ada Kevin De Bruyne Kemudian Keper Redman Real Madrid si Courtois ini Jadi tentunya ini adalah negara atau tim yang gak bisa kita anggap remeh Oke dan untuk formasinya disini seperti biasa sih Saya pakai formasi 433 dulu Dengan 2 AMF Nah ini dia Untuk keeper kita pasang listen Karena Ederson lagi kurang fit Tapi sebenernya lebih cocok a listen sih Untuk jadi keeper utama kita disini Untuk gelandang ada Siapa nih bagusnya Filipi Kutinyo mungkin kita jadiin gelandang aja dulu ya Iya sih karena lagi on fire juga Dan ya disini saya pasang Dan untuk pemain tengah ini saya kasih si Gabriel Jesus lagi on fire soalnya Eh dari Militao kita turunkan masukin Masukin Malku Kinyos Kapten seperti biasa David Lewis Untuk DMF sih Kasimiro Lukas dinaikin dulu ganti Ederson Kemudian Roberto Firmino juga Naik ganti Neto Ada Militao Naik juga Eh turun maksudnya Untuk Arthur Alan Disini Oke Ini aja sih Dan ya saya gak pasang dulu Marcelo Karena kalian bisa lihat untuk Alexandrin lagi on fire ya Oke kita langsung aja gas Let's go Ya jadi ini adalah match ketiga kita di fase grup Piala Dunia Qatar 2022 Dan kemarin Ya Ya sempat Kita menghadapi Jepang kan di pertandingan pertama kita Dan disitu Banyak memang saya temukan pemain-pemain yang istilahnya namanya udah diganti tuh Gara-gara Apa namanya Option file Shopee Liga 1 ini Tapi itu cuma namanya aja diganti skillnya sama Ya kemudian Ya kalian gak usahlah permasalahkan itu Karena memang mau gimana lagi Karena kalau saya ganti lagi option filenya Ya otomatis Master League PSM sama Persi Bandung kita terganggu tuh Dan saya gak mau hal itu terjadi Jadi Sekali lagi kita nikmati aja Dan Memang option file tersebut adalah Bukan option file yang sempurna Masih banyak banget kekurangannya Terima kasih telah mencari Terima kasih telah menonton abbiamoomb filing ini selamat menikmati 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 David Luiz Asimiro karena pernah di pertandingan persawatan itu beberapa kali dia melakukan tendangan di luar kotak dan semuanya gol oke itu dia halftime untuk sementara kita masih tetap unggul 1-0 atas Belgia tapi ini masih terlalu awal masih ada babak kedua yang bisa aja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jadi tentunya disini kita bakal tetap berusaha untuk mencetak gol lagi untuk memperlebar jarak Brazil dengan Belgia nih ini kalau gak salah di apa namanya posisi grup ini Belgia yang paling atas dia bahkan di atasnya Brazil karena kalau gak salah belum pernah kalah dia Kak Rasko sejauh 2 pertandingan kemarin dia belum pernah kalah turkan Hazard oke out lagi oke dikasih ke Kak Rasko waduh nah William come on ayo William oke ada Kevin di burun tapi gak bisa dikejar pastinya Kutinho Filipi Kutinho ah lagi-lagi lagi-lagi Kutinho terlalu terburu-buru untuk melakukan syuting tapi saya cukup yakin sih dengan akurasinya dari Kutinho cuman ternyata tadi itu masih off target aduh oke William astaga nice Alexandre kasih ke Neymar Junior mungkin kita coba blessing kali Neymar oh pelan tapi dia cukup berbahaya itu pelan sih cuman ini tuh berbahaya banget loh bola-bola kayak gitu Phillip Anderson ada Nazard ada David Lewis disana bagus banget David Lewis Syeghan Neymar Junior oke over the top aduh offside itu oh gak sih gak jadi offside ya oh gila vanakennya ini kuat banget nah kalau ayo Brazil lebih no no panaken lagi-lagi ah oke masih ya elah keras go ayo 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 aduh other way world itu namanya susah banget disebut Torgan Hazard oke udah menit ke-72 dan sejauh ini kalau udah di position sih saya rasa kita lebih unggul ya Wilyan Gabriel si ke Filipe Coutinho Neymar oke Neymar Junior Neymar Junior dan Alam 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 Adnan Hazard kasih ke belakang Denayer oke kita kita ganti pemain dulu nih oke ternyata Belgia juga mengganti Adnan Hazard dan oh Adnan Kemudian, mungkin William kita ganti dengan ini sih. Douglas Costa dan Gabriel juga kita ganti dengan... Aduh, apa Kutinyo aja kita ganti? Ini udah kelelahan banget sih Kutinyo-nya. Bentar. Iya, si Kutinyo aja mungkin kita masukin Arthur. Oke. Karena sejujurnya posisi gelandang ini yang memang cepat banget berkurang stamina-nya. Panaken. Yanusak. Ih, bagus banget kontrolnya Yanusak. No, gila, pahaya banget. Hampir aja. Maritons mencetak satu goal. Good job, Alizen. Tapi sayang banget ini corner loh. Ini bahaya banget menit-menit akhir lagi. Waduh, dikasih kayak Yanusak aja. Oke, dibuang tadi. Panaken. Oke, oke. Aman, 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 aman kan. Yah, astaga. Wih, gila. Wah. Aduh, kesalahan David Lewis. Tadi harusnya dibuang aja bolanya David Lewis. Jangan diumpan. Wih, untung aja loh. Target tendang itu udah... 90 persen goal sih tadi. Aduh, buang aja dah. Ngeri banget, Pak, untuk... Kasih umpan di posisi-posisi... Menit-menit akhir seperti ini. Walah. Turgan hazard. Nah, David Lewis. Nice. Kasih ke Neymar tuh. Ayo, Neymar. Ini bisa dikejar dong. Iya sih, masa? Nah, Douglas Costa. Balik ke Neymar. Neymar Junior. Yes. Neymar Junior. Kita buka baju aja. Walaupun dapet kartu kuning. Aduh. Oke, jadi ini kartu kuning pertamanya Neymar di... Kompetisi Piala Dunia. Agak berisiko sih. Nanti kalau misalnya kartu kuning kedua kan bisa jadi di-suspend tuh. Oke. Oke. Kartu kuning. Oke, langsung di-type marking nih warnanya. 6 menit 88 nih. Bentar lagi selesai. Kasko. Waduh. Wuih. Gila. Mertens. Token hazard. Oke. Archer. Oke, dan itu dia. Yes. Ini kayaknya... Iya sih, kita lolos berhasil ke babak... Ke knockout. Ya, wajar juga sih kita selebrasi tadi. Selebrasi... Buka baju kayak gitu. Karena memang... Ini kan pertandingan terakhir di fase grup. Dan alhasil kita lolos ya. Kemungkinan Belgia masih di posisi pertama sih. Nanti kita bakal cek. Oke, kita kalah dari segi position ternyata. Belgia lebih unggul dengan 52%. Sementara, tapi dari segi percobaan ini gila banget. Kita 11 kali percobaan. 6 on target. Ya, pelanggaran kita juga lumayan banyak. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Gabriel Jesus. Oke, good job. Firminya sama sekali nggak masuk hari. Dan ini dia. Match dari ketiga. Italy menang. Kemudian Kroasia kalah 24 dari Senegal. Chile juga kalah 1-0 dari Inggris. Kemudian Swiss imbang dengan Iran. Satu sama. Uruguay kalah dari Spanyol. Laki 2-0. Kemudian Denmark menang atas Arab Saudi. Brazil, seperti yang kita tahu. Kemudian Jepang kalah dari Serbia. 4-0, besar banget. Portugal kalah dari Argentina 2-0. Rusia menang 1-0 atas Algeria. Belanda, waduh. Gila dibantai Belanda sama Kolombia. 4-0 loh. Kemudian Slovakia imbang. Costa Rica kalah 0-1 dari Jerman. Kemudian Norway menang 1-0 atas Australia. dan USA kalah dari Perancis 1-0. Imbang ini Skotlandia sama Cameroon. Oke, kita bakal lihat dulu nih siapa aja yang lolos. Kita mulai dari grup A. Oke, yang lolos di grup A berhasil memetik poin sempurna. 9 poin. 3 kali kemenangan yaitu Italia. Ya ini, apa ya? Istilahnya, saya nggak heran lagi kalau misalnya Italia mendapatkan poin seperti ini. Tapi yang saya heran ini Kroasianya nih. Nggak pernah menang sama sekali. Kalah 3 kali berturut-turut. Dan mengejutkan yang lagi Senegal yang berhasil lolos ini di babak knockout. Meksiko sama Kroasianya gagal. Dan kalaupun Kroasianya gagal, saya masih bisa terima sih. Cuman yang nggak saya terima itu yang nggak bisa saya terima adalah dia kalah 3 kali. Jadi, cukup buruk permainan Kroasianya ini. Kemudian untuk grup B, kalian bisa lihat Inggris berhasil finish di posisi pertama. Sama juga dengan Italia. Dia berhasil memetik 3 kemenangan dan 9 poin penuh. Kemudian di posisi kedua, ada Chile dengan 4 poin. Oke, jadi Swiss nggak lolos. Iran juga. Nah, grup C, Spanyol. Nah, kalau ini mulai nih. Spanyol punya 2 kemenangan dan 1 imbang. Jadi, nggak bersih gitu. Kemudian, Denmark juga sama. Dan polinya sengit banget antara Denmark dengan Spanyol. dan Arab Saudi posisi ketiga. Dan Uruguay juga sama nasibnya dengan Kroasianya. Nggak pernah menang sama sekali. Waduh. Oke, oke. Ini Uruguay bukan tim lemah loh. Ini tim yang cukup kuat juga. Kemudian, grup D ya sudah kita lihat juga tadi. Dan ternyata kita udah di posisi pertama. Belgia ada posisi kedua. Dan Serbia posisi ketiga. Dan Jepang sama sekali nggak pernah menang. Ya, wajar aja sih. Maksudnya memang diantara tim-tim ini ya. Bisa dibilang Jepang juga bisa dibilang terbawah ya. Kalau kita apa namanya kita pandikan dengan Belgia, Brazil itu masih di bawah lah Jepang. Oke, dan untuk grup E kalian bisa lihat Argentina finish di posisi pertama dengan poin yang sempurna. 9 poin. Nah, wih gila. Portugal gagal lolos loh. Sengit banget sama Rusia. Sama poin mereka. Gila. ini, waduh. Banyak. Ini udah berapa nih tim-tim yang nggak kita sangka lolos ke fase knockout. Oke, oke. Algeria nggak pernah menang sama sekali. Kemudian grup F. Ada Belanda dan Kolombia yang lolos. Slovakia sama Guinea nggak lolos ya. Belanda juga sempurna. Eh, nggak sempurna sih. Belanda cuma petik dua kemenangan, satu kekalahan. Oke, grup G. Nah, ini Jerman nih. Sempurna dia. 9 poin penuh. Tiga kali menang. Dan di posisi kedua ada Norway. Oke, jadi Australia sama sekali nggak lolos. Dan juga ke Ostarica. Grup H. Wih, Skotlandia. Skotlandia finish di posisi pertama mengalahkan Perancis. Dan Cameroon juga gila dua kali kalah. Waduh. Nah, wow, Skotlandia luar biasa sih. Congratulations ya. Finish di posisi pertama di fase grup. Grup H. Mengalahkan istilahnya tim top atau ya, juara dunia sebelumnya kan. Perancis. Wah. Oke, oke. Dan next ini di babak knockout. Kita bertemu dengan ini ternyata. Denmark. Nah, kita bakal lihat dulu untuk jadwalnya semua. Oke. Di sini first knockout round. Nah, Italia akan berhadapan dengan Chile. Iya, bisa dibilang cukup mudah sih untuk kita kali ini. Tapi, mengingat Chile juga apa istilahnya tim yang nggak disangka-sangka juga bakal lolos ke fase knockout ini. Jadi, tentunya Italia perlu mesti berhati-hati. Nah, yang berat ini saya lihat di sini adalah Spanyol versus Belgia nih. Oke, seru banget pastinya. Apalagi nih Jerman dengan Perancis. Waduh, gila. Big match banget itu. Jerman dengan Perancis. Wah. Oke, dan Columbia berhadapan dengan Argentina. Sementara untuk Inggris sendiri berhadapan dengan Senegal. Dan Brazil, Denmark tadi sudah kita lihat. Dan ini Belanda berhadapan dengan Rusia. Nah, kalau Scotland dia cukup beruntung berhadapan dengan Norway. Jadi, sama-sama bisa dibilang tim yang nggak diunggulkan di sini. Begitu pula juga dengan Belanda ya. Dapat lawan Rusia yang nggak terlalu diunggulkan. Tapi, sekali lagi mereka adalah tim-tim yang lolos di babak first knockout. Jadi, ya, istilahnya nggak bisa dianggap reme gitu loh. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Memang saya sengaja main satu pertandingan aja dulu. Karena next kan kita udah masuk di babak knockout dan kemungkinan saya bakal main dua pertandingan di situ. Ya, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman. Eh, jangan sih kalau satu pertandingan kalau dua pertandingan itu berarti langsung masuk ke ini kan. Lapan besar. Jadi, mungkin satu-satu aja kali ya. Saya juga mau fokus di ini sebenarnya di Master League yang lain. Jadi, mungkin berhasil ini nggak satu pertandingan aja. Karena memang ini adalah kompetisi yang bisa dibilang cukup pendek gitu dan ya nggak kerasa bakal selesai kalau misalnya kita main dua pertandingan jadi satu pertandingan aja untuk berhasil ini biar lebih kerasa lagi ya piala dunianya kalau terlalu cepat selesai mah. jadinya kayak apa gitu kayak nggak kerasa banget kalau misalnya cepat banget selesai. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax